1, 2, 3, 4 Assalamualaikum Wr. Wb Saat ini saya berada di lokasi setelah Bypass Kuian arah Surabaya Pertigaan Palangjo Kawandawa Dimana di pertigaan ini merupakan Pertigaan yang sangat berbahaya Tidak ada polisi jepeknya Dan tidak ada traffic lightnya Dan disini tidak ada garis penyeberangan Atau separa crossnya Kawan-kawan semuanya Pertigaan ini Di pojok Atau pas setelah keluar Bypass kelihatan Di belokannya akan ketemu Pertigaan Palangjo ini kawan-kawan Dimana di pertigaan ini Merupakan Pertigaan Yang Volume Kendaraan yang menyeberang sangat tinggi Kawan-kawan terutama di pagi hari Untuk kawan-kawan yang melintas setelah Bypass Kerian Arahku Arah ke Surabaya Tolong hati-hati kawan-kawan Saya tidak ingin kawan-kawan Sobat Jalur Tengkorak Mengalami kecelakaan Kawan-kawan semuanya Saya Menyuguhkan Konten video ini Untuk Menjadikan Masukan ke kawan-kawan semuanya Bahwa ada Jalur seperti ini Kawan-kawan Jadi Mungkin ada kesamaan Dengan jalur yang lain Ini untuk Menambah Memori Anda Pada jalur-jalur yang Anda lintasi Kawan-kawan Untuk Menjadi Bahan Masukan Ketika Anda Melintas di jalur yang Anda lewati Dan ketika melihat Jalur seperti ini Anda Tetap fokus Dan waspada Dan antisipasi Tentunya kawan-kawan Semuanya Sobat Jalur Tengkorak Kita ke fokus Jalur Sebelahnya Setelah Pertigaan Palang Ijo Kawan-kawan Di Tribun Sidorjo Kawan-kawan Anda lihat Bagaimana Bagaimana Jenis kendaraan yang lewat Ada motor Ada wingpon Ada lane Ada mobil Dan ada Truc Dump truck Ada Dump truck Lagi Dan Di sebelahnya Ada motor Di belakangnya Ada motor Dan ketika Jaraknya Agak berjauhan Terlihat Terlihat Ada Trailer Ada Forklip Ada Truck Bob Yang hebat Jadi Jadi Jenis-jenis Kendaraan Yang Melintas Disini Itu Variasinya Banyak Sekali Jenis Kendaraannya Banyak Sekali Kawan-kawan Dan Di Jarak Kendaraan Antar Truck Tersebut Tidak Ada Celah Untuk Dilewati Motor Dan ketika Ada Celah Maka Motor Akan Menyalip Sebelah Kanannya Jadi Potensi Motor Menyalip Kendaraan Gede Itu Sangat Tinggi Kawan-kawan Dan Untuk Kawan-kawan Pengudi Ter Baik Itu Wing Bomb Baik Itu Troton Hati-hati Kawan-kawan Ketika Anda Menintas Sejalur Manapun Karena Kendaraan Motor Itu Sangat Mempunyai Kecenderungan Untuk Menyalip Anda Ketika Ada Celah Di Kiri Atau Kanan Anda Kawan-kawan Sebaiknya Anda Ingatkan Dengan Klakson Agar Dalam Tersebut Peng Pengemudi Kendaraan Motor Tersebut Ditarik Kesadarannya Kawan-kawan Dengan Klakson Tersebut Mungkin Mungkin Akan Kaget Dan Dia Akan Kembali Kesadarannya Agar Hati-hati Di jalan Kawan-kawan Fungsi Klakson Itu Merupakan Pengingat Untuk Kendaraan Lainnya Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Saya Mengharapkan Kawan-kawan Semuanya Selamat Dari Kecelakaan Selalu Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Segala Macam Musibah Di Jalan Raya Tindari Kesialan Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkora Selalu Berpedoman Pada Safety Driver Kawan-kawan Semuanya Dimana Anda Harus Mengenal Diri Anda Ketika Anda Mengemudi Apakah Anda Layak Untuk Mengemudi Baik Secara Fisik Maupun Secara Mental Faktor Instal Apakah Kendaraan Anda Layak Untuk Digunakan Jadi Anda Harus Mengetahui Kelayakan Kendaraan Anda Ketika Yang ketiga Anda Harus Berpedoman Kepada Jarak Kendaraan Anda Kawan-kawan Kecepatan Kecepatan Kendaraan Anda Harus Anda Kendalikan Jadi Kawan-kawan Semuanya Ketika Anda Selalu Berpukuran Perpukuran Pada Sati Driver Tersebut Maka Anda Ada 80% Anda Akan Selamat Kawan-kawan Kita Lihat Bagaimana Kecelakaan Yang Terjadi Akhir-akhir Ini Kawan-kawan Kendaraan Yang Mengalami Kecelakaan Banyak Disebabkan Faktor Kecepatan Yang Tidak Terkendali Kondisi Pengemudi Lagi Mengantuk Kendaraan Tidak Layak Untuk Digunakan Sehingga Terjadi Remblong Seperti Itu Kawan-kawan Kuatan Berat Berbagai Macam Dan Yang Sangat Perlu Perhatikan Kawan-kawan Harus Mempersiapkan Waktu Dalam Perjalanan Anda Jangan Anda Dikendalikan Oleh Waktu Itu Sangat Berbahaya Kawan-kawan Ketika Anda Punya Ambisi Untuk Mengejar Waktu Yang Anda Targetkan Itu Sangat Berbahaya Anda Anda Akan Menghalalkan Segala Cara Untuk Menyampe Di tempat Sesuai Jam Yang Telah Ditentukan Jadi Kawan-kawan Sebaiknya Kawan-kawan Persiapkan Waktu Agar Anda Tidak Terjebak Dengan Bahayanya Waktu Yang Anda Targetkan Kawan-kawan Banyak Kejadian Kecelakaan Karena Waktu Yang Mengendalikan Anda Sehingga Anda Menghalalkan Sebenarnya Cara Haskan Dulu Kawan-kawan Kekata Wassalam Melikuti Orang 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 Tonton Terus Hai Terjebat Hai Ha Hai 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 N Hai 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 sub indo by broth3rmax